Intro Oke guys sebelum ke topik utamanya Gue mau ngadain giveaway skin Minggu ketiga, buat yang mau ikutan Gampang kalian harus ikut rulesnya Pertama kalian subscribe buat yang belum subscribe channel ini Kedua kalian like dan share video ini Ketiga kalian follow instagram gue Dan keempat kalian komen Di bawah nama id kalian, nomor id kalian Nama instagram kalian dan skin apa Yang kalian inginkan, ingat Skinnya 300 diamond ke bawah ya guys Oke semoga kalian yang menang Oke guys kembali ke topik utamanya Gue mau membuktikan di video ini Apakah benar cara yang dipakai Oleh sebagian Cara curang yang dipakai oleh Sebagian top player untuk push trophy Jadi sebagian top player memakai VPN untuk push trophy guys Dan apa itu VPN Beserta apa fungsinya, saya bakal bahas disini ya Jadi VPN itu kepanjangan dari Virtual Private Network Nah fungsinya untuk apa Oke kabar Jadi saya contohkan misalnya saya Ini online nya di Indonesia Jadi IP saya terdeteksi Indonesia Jadi terdeteksi bahwa saya memakai internet Koneksinya Indonesia Jadi saya berada di Indonesia Nah dengan memakai VPN Misalnya VPN China Kita seolah-olah berinternet di China Kita seolah-olah berada di China Kalau kita memakai VPN Itali Kita seolah-olah berada di Itali Kalau kita memakai VPN Amerika Kita seolah-olah berada di Amerika Nah gitu Terus apa hubungan dengan push trophy Oke gue contohin lagi Jadi misalnya Kita Indonesia Kita memakai koneksi internet Indonesia Otomatis Mobile Legends akan deteksi kita dari negara Indonesia Kita akan disandingkan Atau apa ya Kita akan bertemu dengan lawan-lawan yang Indonesia Ataupun sekitarnya Misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina Atau Thailand Nah akan ketemu sama lawan-lawan gitu Yang notabene-nya lawan-lawannya udah tau bermain dan udah susah guys Nah kalau kita memakai VPN yang Negara yang belum tau terlalu tau bermain Mobile Legends Misalnya kita pakai apa ya VPN yang Eropa atau Afrika mungkin Enggak lah Misalnya Eropa, misalnya Italia Nah pemain Mobile Legends itu masih kurang Atau player pronya masih kurang Nah kita otomatis akan ketemu Atau lawan-lawan yang masih muda Ataupun Kalau pun lawannya masih susah untuk cari lawan Kita bakal ketemu sama bot Nah Itu gak Kalau misalnya negara yang masih susah Masih player-nya Player Mobile Legends-nya masih sedikit Bakal ketemu sama bot Itu yang dicari sih Itu yang dicari Jadi bakal ketemu sama lawan yang gampang Ataupun ketemu sama bot guys Oke Kita bakal buktikan langsung disini ya Kita pakai VPN Bentar Nanti kita minimize dulu Kita ke Playstore Oke Ada banyak banget VPN guys Kalian bisa coba satu-satu Misalnya VPN Oke Ada VPN Private Super VPN Turbo VPN Super VPN Oke kalian coba Ada VPN Master Ada sebagian yang gue udah pakai guys Gue memang suka pakai VPN Bukan browsing bokep ya Bukan Gue pakai untuk bermain-bermain game Yang belum ada di Indonesia guys Beer Beer VPN Kalau gak salah yang gue biasa pakai Beer VPN Coba Tunnel Beer Nah ini guys Oh update Oke kita update dulu ya Dia minta update Kita minta guys Oke sudah update Kita buka Tunnel Beer Oops Kalian terserah mau pakai VPN apa Tapi gue pakai tunnel Tunnel Beer Nah disini guys Gue deteksi oleh aplikasi ini Berada di Indonesia Nah dan gue mau pakai VPN kayaknya Itali Oke coba Itali Nah Yes Nah jadi beernya itu Nah jadi beernya itu Dari Indonesia dia Gali Terowongannya Ke Itali guys Nah Kalau mau pakai VPN Jadi gue sekarang Seolah-olah berada di Itali Jadi gue Seolah-olah berinternet Di Itali guys Nah ini guys Sudah muncul Beernya udah muncul di Itali Oke Kalau sudah gini Tinggal di Minimize aja Dan kita coba Cari lawan guys Oke Bentar kita close dulu ini Kita close 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 Dan kita masuk ke mobile legendnya Oke guys udah masuk Wow Jaringannya Tadi merah ya Bentar kita coba di klasik ya guys Oke kita coba find Nah Perkiraan waktunya aja Udah berbeda guys Biasanya Gue cuma 30 detik Atau 20 detik Tapi ini perkiraan waktunya 51 51 detik Bahkan gue pernah coba beberapa kali Ada juga sampai 1 menit lebih guys Itu tandanya apa? Itu tandanya udah sedikit Maksudnya Di Itali Sedikit playernya gitu Pemainnya Makanya Perkiraan waktunya Jadi 51 Gitu Kalian bisa coba Misalnya kalau Itali masih susah Wow Dapet Oke Oke kita coba ya Oke ini Kanada malah guys Kanada dan Oke Oke Apa namanya ini? Oke Nah dan benderanya udah benderanya luar semua guys Gue udah gak ketemu sama Apa? Indonesia lagi guys Biasanya ada lah 1-2 guys Tapi gak tau ya Kita liat di dalam Apakah ada chat Indonesia atau gak guys Tapi saya rasa udah gak sih Soalnya sudah pake VPN kan Dan gue saranin guys Kalau kalian memang mau pake VPN Sebaiknya mainnya party Soalnya kalau solo Ya 50-50 guys Kalian bisa dapet di tim yang cacat Atau dapet di tim yang Bagus gitu Oke kita liat ya Oke kita liat ya Dimana hasilnya Wow 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 Lag guys Lag Oh iya Kalau misalnya kalian udah dapet lawan gini Kalian matiin aja VPNnya gitu Kalian matiin aja Biar gak lag Soalnya kalau pake VPN Memang lag guys Oke matiin dulu ya Dan tetap lag guys Walaupun gue udah matiin VPNnya Mungkin karena memang Gue bermain di server Negara luar guys Relax Atau memang yang koneksi internet gue Yang jelek guys Oke bentar Nah Itu 283 Gila Jadi walaupun gue udah pake Udah matiin VPNnya guys Tetap lag di gue guys Nah kalian liat aja guys Cara mainnya guys Tolong semua guys mainnya Ini yang teman Yang teman Ini kayaknya bot juga guys Coba liat Empat di bawah Apa-apaan ini Ini fix bot guys Nah Dan dia gak mau balik guys Nah tuh kan Coba liat Coba liat Nah nah Tolong semua guys mainnya Kayak itu bot Itu pasti bot Tapi ya memang susah guys Live Jadi seperti Jadi saya sarankan Kalau kalian mau main VPN Bareng teman guys Kalau kalian mau main VPN Bareng teman Kalau main bareng sendiri Ya ini Jadi dapet di gue Yang botnya guys Yang mainnya cacat guys Dapet di tim gue gitu Jadi kalau kalian mau main Pake VPN Saya sarankan Bareng teman guys Wah ini leg Gila Pinknya 283 guys Dan oke guys Gue akhiri aja videonya Sampai sini Berarti Tim cacatnya Atau tim botnya Dapet di gue guys Sedih banget Dapet di tim gue Maksudnya Oke guys Selamat bereksperimen Semua kalian berhasil guys Untuk push trophy Menggunakan VPN Oke jika kalian suka video ini Silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran Pertanyaan request and critique Akhirnya kita sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax